Saudara kita ke informasi selanjutnya. Saudara, kasus penganiayaan anak masih marak terjadi. Bahkan penganiayaan yang dilakukan sampai membuat korban meninggal dunia. Yang memperhatinkan pelakunya adalah orang terdekat korban. Kasus kekerasan anak kembali marak terjadi yang memperhatinkan pelaku kekerasan adalah orang terdekat. Belum lama terungkap kekerasan terhadap anak terjadi di sebuah daycare atau tempat penitipan anak di kota Depung, Jawa Barat. Pelakunya adalah pemilik daycare bernama Meita Irianti. Yang sempat mengejutkan pelaku selama ini merupakan influencer yang kerap aktif berbicara soal kekerasan anak di media sosial. Ditambah lagi, saat ini pelaku sedang dalam kondisi hamil 4 bulan. Perbuatan pelaku pertama kali terungkap karena adanya laporan dari guru di daycare itu kepada orang tua korban. Sang guru memperlihatkan rekaman CCTV saat korban dianyaya pelaku pada 10 Juni 2024 lalu. Berbeka rekaman CCTV, orang tua korban melaporkan pemilik daycare kepada polisi. Kini pelaku sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat dihadirkan dalam konferensi pers di Pores Metro Depok, Meita Irianti pemilik daycare menolak berkomentar apapun. Tak ada raut penyesalan dan permintaan maaf terlontar dari mulutnya. Meita Irianti memilih bungkang. Tak berselang lama, kasus kekerasan pada anak kembali terungkap. Di pinerang Sulawesi Selatan, seorang ayah tega menganiaya anak perempuannya yang masih berusia 1 tahun. Penganiayaan ini berawal dari pelaku yang bertengkar dengan istrinya ibu korban. Sang istri ingin berpisah, lalu pergi ke rumah orang tuanya. Tak terima dengan permintaan itu, pelaku kemudian menganiaya anaknya sendiri. Ia bahkan dengan sengaja merekam aksi penganiayanya itu. Rekaman aksinya kemudian dikirim kepada sang istri untuk dijadikan sebagai ancaman agar sang istri tidak meminta pisah. Nenek korban yang melihat penganiayaan itu berusaha melindungi korban, namun tidak berhasil. Polis yang mendapat laporan penganiayaan itu langsung menangkap pelaku. Belakangnya pelaku ini sangat kesal terhadap istrinya dan keluarga istrinya. Sekarang pelaku sudah ditamankan, sementara itu kurang lebih 16 jam. Si anak sekarang ini dia dirawat dulu di rumah sakit. Di Jagakarsa, Jakarta Selatan, seorang anak berusia 1,5 tahun dianiaya ibu kandungnya hingga tewas. Sang ibu membanting buah hatinya itu. Sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan, namun nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Warga menduga sang ibu mengalami depresi berat. Apalagi pelaku dikenal memiliki riwayat gangguan kejiwaan yang mengharuskan dirinya mengkonsumsi obat-obatan. Pelaku juga kerap mengurung diri dalam kamar bersama putrinya. Pores Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus ini menangani pelaku untuk dimintai keterangan. Selain akan menggelar olah tempat kejin perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi, polisi juga akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Kita sudah mengamankan ibu anak yang dibangkan. Jadi di PPA dari kemarin sudah kita menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Apakah ada konflik? Masih di dalam ini. Semalam masih kita dalemi karena memang ibunya sudah kita amankan. Keluarga pelaku dan korban menyebut kejadian naas ini dipicu depresi berat sang ibu pasca penangkapan suaminya. Selama ini sang suamilah yang membelikan obat untuknya, namun sang suami sudah satu bulan mendekam ditaharan karena tersandung permasalahan hukum di Pores Depok. Tim Liputan, Kompas TV